Halo Cuy, selamat datang lagi di channel Motocamp, semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan baik ya. Masih dengan video kompilasi-kompilasi yang terjadi di jalan raya. Buat teman-teman yang ingin mengirim videonya ke Motocamp, langsung saja cek link yang ada di deskripsi. Dan buat teman-teman juga, jangan lupa subscribe channel-channel yang tertera di deskripsi juga nih. Nah, jangan lupa juga nih subscribe channel Motocamp. Oke, daripada banyak omong, Mark Kimul. Mari kita mulai. Saat abang motovlogger ini lagi antri isi bensin, di depan pom bensin persis terjadi insiden kecelakaan antara motor Vario dengan motor Honda C70 untuk lokasi kejadian ini di Bogor. Jadi menurut saksi, si user Vario ini mau belok ke pom bensin mau isi bensin. Cuma Raider nggak ngasih sen nih. Jadi mungkin karena si Raider juga tiba-tiba belok, tabrakan pun tak bisa terhindarkan. Memang depan pom bensin, kerap terjadi insiden kecelakaan. Ya, kasusnya kayak ginilah. Buat teman-teman selalu berhati-hati ya saat melewati pom bensin. Kalau bisa sih kurangi kecepatan saat melewati pom bensin ya cuy. Jadi, lihatnya mau si bengsung sih nih. Cuma dia nggak masing lampu sen. Oh, iya, iya. Makanya kan ini nggak tahu kalau dia mau si bengsung. Kenapa, kenapa, kenapa. Makanya ini, nggak ada lampu sen. Iya, makanya kan dia nggak ngelampain tangan. Minimal tangan sama kaki sih. Minimal tangan sama kaki sih. Saat lagi Sanori di Cikarang, si abang motovlogger ini hampir saja dibepet oleh mobil. Minimal tangan sama kaki sih. Minimal tangan sama kaki sih. Viral di media sosial, video yang memperlihatkan mobil Jeep Rubicon berpelat nomor B1360BCY BCY menyerempet pengendara lain saat hendak keluar pintu tol Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Peristiwa itu terekam melalui kamera dashboard yang terpasang di mobil korban. Dalam rekaman tersebut, awalnya memperlihatkan mobil korban sedang berjalan di jalur lambat sambil menyalakan lampu sen karena ingin keluar di pintu tol Mampang Prapatan. Namun, pengendara Jebrupikon tiba-tiba menyalip dari bahu jalan hingga menyenggol mobil korban. Waduh, dan katanya pelaku ini adalah perwira polisi, diduga ya cuy. Mengetahui mobilnya diserempet, korban pun mengejar mobil Jebrupikon itu untuk meminta pertanggung jawaban. Setelah diserempet, korban meminta untuk si supir Rubikon ini untuk berhenti. Namun, sampai keluar tol, pengendara Rubikon ini bukannya berhenti, malah langsung kabur cuy. Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim a p ambiente teknologis. Jalan kenapa Anda lihat? Leaku untuk pertanggung jawab di sini. Ramparin 10.000 Ramparin 11.000 Ramparin 11.000 Kis harus bermanfaat Azagfirullahaladzim Nantes berjalan Semoga berbazir di dunia Sangat amat berjasa untuk teman-teman yang standby bergantian jaga di tikungan tanjakan. Di video ini adalah tanjakan dengan tikungan tajam yang berada di kota Pasuruan, Jawa Timur. Terdapat banyak motor dan mobil yang kewalahan saat melewati jalan ini. Untung aja nih ada relawan-relawan yang standby untuk perjaga. Satu motor mengalami remblong. Dari atas memang terlihat motor vario tersebut melaju dengan kecepatan yang lumayan tinggi nih. Dan alhasil menabrak pos penjagaan dan kamera pun ikut terpental. Syukur untuk ketiganya terlihat baik-baik saja ya cuy. Semoga aja. Saat lagi nyore dan nongkrong-nongkrong dipikir. Di jalan si abang motofluker ini dikagetkan karena adanya crash di belakangnya. Info menurut info, rantai roda nyangkut dikerangkan nih cuy. Ya untung aja sih untuk kredernya kenapa-napa ya. Ada yang crash, guys. CBR. Rantainya. Oh. Kenapa ini? Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengizinkan videonya untuk tayang di sini. Dan buat kalian yang ingin menonton video selengkapnya, cek aja di deskripsi ya. Dan jangan lupa subscribe tentunya. Jadi mungkin video hari ini cukup sampai di sini. Ketemu lagi di video kompilasi-kompilasi selanjutnya. See you next video. Dan Motocamp pamit.